Ustadz saya pernah mendengar di hari kiamat ada orang yang pahalanya sebesar gunung lalu hilang karena berbuat maksiat ketika sendirian. Masalahnya saya pernah berbuat maksiat setelah mendengar itu. Anda nih aneh, sudah tahu kalau berbuat pahala anda hilang, dikerjakan juga. Namanya jahala ini dikurang. Ada perbuatan salah dengan sifat jahala. Jahala itu punya dua arti, satu tidak tahu kalau itu salah, yang kedua sudah tahu salah dikerjakan. Sama dengan panas dipegang juga. Pak ini teh panasnya, masa sih dipegang? Dato panas dipegang. Nah apakah kemudian monat pahala saya kembali tidak? Ketika anda kerjakan perbuatan dan sadar pahala anda akan hilang, maka seketika pahala anda hilang. Tapi anda punya peluang untuk bertobat. Karena ayat ini turun untuk mengajak anda bertobat. Innamat taubah, ayo taubat. Dengan anda tobat, dosa anda gugur. Gini caranya, ilustrasinya begini. Anda punya pahalanya, banyak. Begitu kerjakan maksiat, maaf di pahalanya hilang. Habis. Awas hati-hati ya. Maksiat yang dimaksudkan, maksiat yang disadar. Jadi kalau mengerjakan, pahala ini hilang. Plus, dosa datang. Jangan terpikir berbuat maksiat. Kalau terpikir berbuat maksiat, bayangkan seketika pahala anda hilang atau akan diwafat karena lewat saat itu. Bicara yang paling bagus.